Oke teman-teman kita jumpa kembali ya di channel ini salam sukses buat teman-teman semoga sehat selalu dilancarkan aktivitasnya dimudahkan rezeki nya ya amin Oke teman-teman seperti biasa kita mau memberikan edukasi lagi buat teman-teman yang menonton ya eh di video kali ini kita mau bahas mengenai seputar dengan master rem mobil ya teman-teman Bagaimana caranya kita mengatasi kalau semuanya dia bocor lalu pedal rem suka turun sendiri misalnya kalau kita nginyak remnya tadinya remnya kan kalau diinyak begini aja udah udah gigit ya udah ngerem tapi ini turun terus bahkan sampai ke lantai nah langsung saya jelasin ya teman-teman Oke jadi di mobil itu ya mobil apapun kita pasti ada namanya master rem nah ini contoh ya ini contohnya buat mobil Avanza ya sini Rasterio sama aja oke teman-teman jadi ini ya dipasang di booster ya ini ada booster yang warna hitam yang ada selang ya pasang di booster ya kan nah ini bagian sini ya ini tuh masuk ke dalam booster gini ya masuk dia ke dalam jadi ketika minyak rem di sini harusnya ada di batas maksimal turun di minimal ya kalau masalahnya di sini itu minyaknya itu dia masuknya nih netes masuk ke dalam booster ya kalau mobil kijang atau mobil jenis lain dia di boosternya turun di luar sini ya tapi ini mobil mobil ini begitu ya masuk jadi bisa bikin rusak booster juga nah jadi teman-teman eh ketika mesin kita matikan ya kita menginjak pedal rem ya mesin-mesin mati ya kita menginjak rem itu pasti remnya keras Hai kenapa remnya keras pada saat mesin mati karena ada namanya booster yang saya sudah bilang tadi ya jadi pasangan disini yaitu dijipit pakai dua baut ya ini pakai mur 12 nih kalau mobil Avanza Restorius sama yasinnya jadi ketika mesin mati keras kenapa karena boosternya tidak bekerja sementara booster itu perlu eh angin ya dari intake manifold nah kemudian eh ini kalau sempamanya terjadi permasalahan pada pedal rem diinjak turun ya diinjak turun terus turun terus nah cek aja di sini ini langkah-langkahnya ya pertama nih buka kap mesin lihat levelnya minyaknya ada di mana nih ya harusnya kan dia ada di sini di atas-atas maksimal nah jadi dia posisinya akan begini nih ya kalau dia turun di sini minyaknya akan kelihatan minyaknya kan di sini sini atau lebih turun lagi di sini ya atau mungkin di panel indikator di dashboard sudah menyala gambar aki gambar hand rem dia logo ya ini kan di sini ada sensor nih dia menyala nah ini mungkin habis ya Nah besar kemungkinan kenapa sampai pedal diinjak turun 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 terus itu disebabkan karena adanya bocor ya tapi belum tentu bocornya di sini bisa juga di bagian master yang ada di ban atau mungkin selang fleksibel ya tapi kalau dia bocor di sini maka itulah penyebabnya Kenapa sampai ini rem turun sendiri ya bahkan kalau kita kocok-kocok dia masih mau dapat tapi kita lepas habis itu turun lagi kedala kebawah ya kan capek deh ya gitu kan Nah untuk mengatasi hal itu teman-temannya di sini kalau sampai menjadi bocor maka dalamnya seperti inilah internalnya ini udah ini kan sama nih Master semua tiga-tiganya ya dalamnya kayak gini aja kalau kita mau buka nah disini ada dua selang pipa nih ya dua selang pipa pakai murk kunci nepel 10 buka kemudian setelah ini lepas dari booster ya ini pakai kunci 10 buka kunci 10 kita copot nah ini buat nahan yang di dalam yang satu lagi sini ada spinnya ini ya buka paket tangspi jadi pakai tangspi bisa kita buka jepit lepas Nah setelah itu ya kalau sudah kebuka itu dalamnya ya seperti ini nih ya kalau kebuka ya ini dalamnya kayak gini nih nih ini yang depan dengan kebuka nih ya ini depan nanti fungsi baut yang tadi itu buat 10 ini ya nih fungsi baut 10 ini buat nahan yang bagian sini nih nih ya murnya ya buat puluhnya ya nih nih ya dia ada ada sini ada ring kuningan hati-hati nanti jangan sampai hilangnya nih ada ring kuningan ya Nah ini buat nahan ini sepede jangan kembali ya nah gitu ya Nah itu dalamnya seperti ini masih duluan dalam ya masuk duluan kemudian baru ini belakang ya Nah sekarang kita mau misalnya mau ganti karet silnya ya ini kalau mau ganti karet silnya pastikan dulu ya bahwa ini dalamnya ini masih bagus nih ya jadi liner boring boring ini pinggirnya ini tidak boleh baret atau ada gompal kalau gompang enggak usah diganti karet silnya lem biru wajah lempar beli baru batin dah rusak tapi kalau masih mulus gini ya kemudian kalau untuk awal buka teman-teman bisa bersihkan ini menggunakan amplas paling halus ya atau amplas 1500 contoh kayak gini nih ya pakai ini Ken bisa telembara ini kan amplas ada yang 2000 juga ya ampas nomor 2000 tapi ini juga udah cukup ya halus kita pakai air sabun kita masukin kita bulat-bulatin kita bersihkan sudah bersih begini sudah oke nah untuk ganti karet silnya ini teman-teman ikan ya Nah kita bisa beli kayak gini ya kita bisa bisa beli lewat online harganya kurang lebih sekitar 60.000 ya nih complete ya Nah kemudian untuk kita menggantinya seperti ini ya teman-teman jadi ini video kali ini seperti biasa kita edukasi ya teman-teman kalau mau tahu masalah rem lebih banyak lagi teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya ya di sini saya sedikit memberikan informasi cara mengganti karet sil dan saya jelaskan sedikit tentang soal masalah masalah pada rem ini ada beberapa karetnya di sini ya perhatikan ya nih 12345 nah udah tinggal kalau teman-teman pemula ya yang mau ganti sendiri ya saya mau ganti sendiri gitu ya teman-teman tinggal ini ini setelah dibuka ya kita buka yang ini misalnya nih ya ini bagian depan tadi ya bagian depan nih pernya kita bukanya nah agak keras nah copotkan nah copot nanti di sini bisa teman-teman bersihkan ya bisa menggunakan WD ya udah gini ya terus cabutlah karet sil yang di sini satu nih nih kita buka gini ya Nah ini udah copot ya Sampai bekarat gini ya jadi lepas bongkar gini kita bersih sekalian nih tahapan jadi pelan-pelan aja satu-satu kita kerjainnya ya jadi kayak gini nah kita lepas nah ini kan ada rakenya di sini nah perhatikan ya satu kalau teman-teman pemula mau ngerjakan sendiri intinya satu perhatiin saat bongkar fokus ya supaya enggak masak lagi enggak keder enggak lupa ya nih kalau ya Oke ini gini ya kita copot nah nanti tinggal kita cari persamaan ini yang mana nih ya kan cari persamaannya ada di sini yang baru ya dari persamaannya karena ini kan beda-beda kan nah kita cari persamaannya coba yang ini beda ya kalau ini beda karena kenapa taruh di sini dia harus digoyang otek ya tuh bedakan nah bukan ini semua perhatikan madapnya ya dia madapnya kesini kedepan coba satu lagi yang ini nah ini sama ya udah udah ini masukin di sini ya Nah sudah masuk baru kasih lagi ring yang tadi ini udah jepit lagi pakai per yang tadi ya ujung sini masukin kita putar sampai di ngunci nah gitu nah kemudian yang bagian sini satu lagi di sini kita pakai obeng kecil kita congkel aja teman-teman ya perhatikan di madapnya kesana ya kalau ini kan kesini ini berlawanan arah kesana ya buka seperti ini copot aja lepas nah udah ya kalau bisa dibersihkan dulu nih nah ini persamaan yang ini ya persamaannya ya ini kita bersihkan dulu oke ya teman-teman ini hindari menggunakan minyak ya jadi pakai air aja sama air sabun sama amplas boleh oke nah ambil yang baru cara masang gini ya teman-teman yang lama nih ingat tadi menghadapnya kesana ya gini nah masangnya kalau nggak bisa langsung begini kalau susah masangnya bisa dibantu pakai nih bisa dibantu pakai tali rafia masukin sini masukin sini ke kok gini masukin sini ke sini baru kita tinggal tahan satu satu lagi kita tarik jangan sampai salah menghadapnya tarik aja nah udah masuk ini tuh masukkan nah oke selanjutnya ini teman-teman yang kedua ya ikan pasangannya nih nah ini buka tengahnya ini ada obeng ada abot-obeng kembang terbuka ada baut kembang copot pakai obeng kembang putar aja nah sini nah sudah ini agak ngeper sedikit ya di silnya sebut nah ini ya ini kita tinggal pasang yang baru tapi jangan lupa dibersihkan dulu oke baru ini udah setelah bersih ambil yang baru ya jangan lupa tadi menghadapnya disini nah malah ke depan ya jangan dibalik ke sana ini ya nah masukkan baru-baru jangan lupa ringnya ada ringnya disini masukin ringnya nah masuk baru ini kita pasang nah agak ditekan sedikit ya putar pakai obeng agak ditekan ya jadi setelah kita agak tekan ya kita tinggal kencengin ya teman-teman putar sini terus sampai kenceng nah ada tuh ya nah kemudian disini perhatikan dicabut ada mikanya ya perhatikan setiap buka menghadapnya kemana dan disini ada karetnya nah ini sudah ada yang baru ya yang baru nih nih ya masuk ke dalam ini 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 supaya enggak bocor angin dari angin booster ya sini ada ring ya tolong baru yang tadi ini nah kemudian ini satu lagi di luar sini yang ini nih ini ya ini kalau mau ganti tinggal dibuka aja masukin yang baru ya di luar sini ini supaya boosternya enggak bocor ya Nah udah kan berarti pemasangan karetnya udah beres selanjutnya tinggal kita masukin Oke sebelum pemasangan kita amat-amati lagi ya perhatikan lagi karetnya udah bener apa belum posisinya sudah pas atau belum takutnya meleset ya Nah kalau sudah oke lanjut kita ambil rumahnya kemudian teman-teman lihat disini kita harus memberikan terlebih dahulu minyak rem Nah kita pancing dulu ke dalam sedikit ya tuangkan saja ingin agak basah Nah sudah sedikit aja sekaligus kita lain ke sini hasilnya nah itu ya oke nah kita ratakan ini masuk duluan ya duluan ya ya udah masuk duluan ya baru ini yang selanjutnya nah ya ya Nah sudah kan Nah baru kita tekan sedikit buat masukin baut 10 nya baut ini yang tadi saya bilang ya kuningan nih kita dorong sedikit ke dalam nah ini kita masukin Hai dorong dikit ya dorong dikit nahan Hai nah baru selanjutnya sini kita pasang spi nya pakai pakai tang spi tadi ya kita masukin ke sini jepit masukin deh nah udah ya kayak gini ya ini udah masuk spi nya ini sama kan ya sama ya oke baru ini sudah masuk masuk ya udah mantap nah tinggal kita mengisi minyak rem disini untuk kita coba jangan lupa pasang saringan ya nah kita isi minyak rem buat coba ya oke nah ini kita buat pembuktian ya ini udah terisi kan nih buat 10 nya kenceng ini ya oke nah kita coba beberapa kali sampai nanti disini keluar ya dan yang sini ya woi mantap itu lagi woi mantap sip sip mantap nah teman-teman jadi seperti itulah Terima kasih.